Pihak Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung membenarkan atas adanya tim penyidik KPK yang datang pada Rabu 17 Mei lalu. Kedatangan tim KPK untuk meminta data kegiatan proyek sejak tahun 2019 hingga 2023. Kedatangan tim KPK ini tak lepas dari pengembangan pemeriksaan atas laporan harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rihana, yang diketahui pula ia pernah menjabat sebagai PLT Direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Lukman Pura, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Lampung aktif saat ini mengatakan data kegiatan proyek tahun 2019 hingga 2023 yang diminta KPK telah dikirim pada Sabtu lalu. Dalam dialog ada beberapa data yang memang beliau tidak dapatkan di institusi lain dalam aspek proses, pengadaan, nama proyek, kemudian spesifikasi daripada proyek tersebut sehingga ada beberapa dokumen dan juga aturan-aturan yang disusulkan kemudian. Dan beliau berkenan untuk menerima dan memang terbunyi di dalam surat melalui email. Alhamdulillah oleh tim Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung dari perencanaan, dari keuangan, dari umum sudah menyiapkan data-data tersebut dan alhamdulillah telah kita kirimkan ke email website yang disampaikan pada hari Sabtu Pani. Diketahui Reihana yang sudah menjabat selama 14 tahun sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah dua kali memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya yang dinilai janggau. Sebelumnya Reihana sempat menjadi sorotan publik usai aksi flexing atau pamer harta yang dilakukannya di media sosial.